Buka Quran surah kedua, ayat 143. Lihat di pertengahan. Jika ada hamba siapapun menulaikan sholat, aku gak akan sia-siakan sholat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar sholatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang sholat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Tuan-tuan, di rahasia besarnya. Perintahnya, fa'budni, yang kita baca. Asal katanya dari kata abadah, orangnya abdun. Jamannya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran, kata abdun, kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh. Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dipanggilnya dengan nama apa? Quran, surah 17, ayat 1. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Tidak disebut Nabi, tidak disebut Rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman, ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat, sampai menundukan awan. Ya, sebelum songgoku, songgohan punya awan kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Sesuka hiatan Nabi, tahun 96 kan? Bikin komiknya. Saya tidak terlalu baca itu. Atau tonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan abdun, bukan Nabi. Bukan Rasul. Quran, surah 38, ayat 30. وَوَهَبْنَ لِدَوُّ دَوُّ دَوُّ سُولَيْمَنْ نِعْمَ الْعَبْدُونَ Oke, Nabi Zakaria alaihi salam, ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah, dan sudah berharap tinggi. Dikabulkan, naik status, diberikan anugerah, disebutnya dengan abdun. Quran, surah 19, di ayat yang kedua. Nabi Nuh, diangkat status memimpin kelompok, generasi manusia setelah Nabi Adam, naik ke kapal, jadi pemimpin besar. Begitu diangkat, yang disebut statusnya abdun. Quran, surah 17, ayat 3. Kenapa disebutkan abdun? Abdun itu sifat penghambaan. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu, karena Allah khalik, kita makhluk. Laisa, kamifnisya, gak sama sifatnya. Jadi kalau Allah itu jangan terlalu mengangkat. Kalau tinggi, direndahkan. Kalau rendah, ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah, supaya ditinggikan. Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga, turun surah Al-Kawthar itu. Satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun surganya. Rasulullah. Dengan turunnya surah Al-Kawthar. Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat. Kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari, nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdul Rahman. Tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah. Jangan ditanya panjang dan khusunya. Panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya empat rokaat di awal. Tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi. Ternyata rokaat pertamanya. Dikira Al-Baqarah 100 ayat. Akan roku. Ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan roku. Ternyata Alif Lamim lagi. Ali Emran sampai selesai. 200 ayat. Dikira ternyata setelah Na'alakum tuflihun 200 ayat. Ali Emran akan roku. Nyambung An-Nisa. 176 ayat. Baru kemudian roku setelah 5 jus 4 halaman. Roku. Besoknya orang-orang ini gak ikutan lagi. Sudah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki tadi itu dengan tangan Syedah Aisyah. Dimenunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan. Suami sholat. Istri tidur. Nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya alasnya dimana tuh. Nabi besar loh. Ahli surga. Hebat. Pemimpin besar. Kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal kaya. Sudakoh kaya. Solat kaya. Kakinya bengkak. Kata Syedah Aisyah. Kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun malbuna. Alam takun ma'asuma. Engkau kan dijamin surga. Surahnya sederhana. Engkau dijaga dari kesalahan ma'asum. Jawabannya ringan sekali. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman. Ini rahasia hari ini ya. Di antara kita saja ya. Sekarang saya enggak bagi di yang lain nih. Coba di sini nih. Para nabi itu. Kalau mereka dapat nikmat apapun. Itu yang dilakukan syukur. Dan syukurnya lewat ibadah. Contoh. Biasa kan suka hadir ulang tahun ya. Masuk ulang tahun kesekian-kesekian. Nabi tiba-tiba hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah kenapa puasa? Kata nabi. Ini hari lahirku. Jadi mensyukuri nikmat kelahiran. Dari waktu yang telah berjalan. Itu pakai ibadah. Begitu dapat anugerah surga. Turun Al-Kawthar. Malah diminta ibadah oleh Allah. Setelah itu apa? Tingkatkan sholat. Tambahkan amal lewat harta. Jadi jaminan surga itu bukan menghentikan amal soleh. Anda sukses dengan pekerjaan. Bukan berarti menjadikan hubungannya terputus dengan Allah. Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rizki banyak. Kok dipakai mausiat hasilnya? Allah kasih Anda. Anda minta Allah kasih. Tapi begitu dikasih kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk mausiat? Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah gak sukai? Kan ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya. Ketika Anda menghamba, mendunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau Anda mengangkat, Allah turunkan serendah-rendahnya. Ini rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam sholat. Itu adalah jembatan pertama. Bagi Allah untuk mengangkat kita dengan raja tertinggi. Paham? Oke, satu. Jadi kalau ke anak-anak begini kalau tanya. Mah, kenapa sih harus sholat? Supaya kamu jadi hebat. Hidup. Kok bisa? Lihat, Umar. Sebelum sholat. Orang biasa. Kerjanya begini. Cuma jalan-jalan. Mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat, dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa. Dia dirikan sekolah-sekolah. Pemikirannya hebat. Tangguh orangnya. Dimana-mana dikagumi. Itu. Kalau ada karyawan Anda bertanya. Kenapa Pak harus sholat? Supaya kita makin sukses proyeknya. Makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat, dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya, kaya banget, kebangetan kayanya. Kapaknya terbuat dari emas kan? Abdurrahman bin Auf. Itu setelah sholat. Itu viral sekali kisahnya. Jadi ini bagian pertama. Jadi ketika ada panggilan, Hayya ala sholat. Atau sejak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasakan panggilan itu ingin mengangkat derajat kita. Tapi kalau panggilan sholat itu dipahami sebagai hanya tuntutan ibadah, nanti jadi beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singantuk ya Allah. Tapi ketika Anda sudah merencanakan, kan malamnya kita bikin kurikulum, kan kegiatan kita tuh nyambung. Malamnya istighfar, menyiapkan kurikulum untuk besok. Istighfar itu mengoreksi yang belum bagus apa hari sebelumnya. Katanya pengen ke surga, surganya firdaus, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Baca Quran belum maksimal, sodakoh belum ada. Kita koreksi, besok terencanakan. Saya pengen sholat di tempat ini. Besoknya saya akan misalnya mengerjakan ini, capaiannya ini. Bikin kurikulum A sampai Z. Begitu kita bangun tidur, dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita siapkan itu tadi, rencana, dibawa menghadap Allah, minta kemudahan, minta perlindungan, minta pengangkatan. Makanya kenapa sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubahi idha tanafas. Orang sholat 81 ayat 18. Di orang Islam itu bangun dan ditidur, dia sudah punya rencana yang mau disiapkan ke depan apa. Jadi tidak ada ceritanya, ke depan bingung, jam 7 mau kerjakan apa, 9 ada di mana. Rencana itu dibawa menghadap Allah. Dalam sholatlah kita mintakan kemudahan. Itulah pengantar, pengangkat derajat. Jadi ketika adhan berbunyi kalimatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini peluang saya. Selamat menikmati.